apa kabar teman-teman aku maaf peneliti junior di lab monster Sky Island monster yang akan kita bicarakan hari ini adalah tunggu hari ini kita akan membahas tentang monster secondary awakening yang menjadi lebih kuat setelah update Dimension Hall lumel ya dia adalah werewolf water atau biasa dipanggil vigor saat kamu membandingkan statnya perbedaannya terlihat cukup jelas tapi tentu saja kita harus melakukan awakening kedua dulu setiap Dimension memiliki syarat masuk dan Dimension lumel mewajibkan kamu menggunakan tim dengan maksimal 15 bintang tingkat bintang awal lo ya kamu juga harus membawa werewolf water yang sudah awaken sekarang ayo kita lihat bintang hari ini awakening kedua figur ayo kita mulai penelitian skill pertama skill leader figur bisa meningkatkan attack power sebesar 21 persen di konten guild ketika timmu butuh tenaga ekstra skill pertama Merchless Klaus skill ini punya efek yang bisa menghalangi pemulihan HP musuh ini sangat bagus untuk melawan healer yang tidak bisa menghapus efek buruk skill kedua Predator's Cry skill ini memulihkan HP satu tim dan memberikan efek yang meningkatkan attack speed setelah secondary awakening skill ini mendapatkan efek tambahan anti-crit untuk dua turn apa kalian sudah tahu tentang efek yang bisa menghalangi critical heat efek buff critical heat meningkatkan peluang monstermu untuk menghasilkan critical heat dan efek anti-crit melakukan kebalikannya ayo ketunjukkan kamu bisa lihat dengan jelas perbedaan damage yang dihasilkan critical heat ditambah heal untuk satu tim dan efek buff attack speed selama dua turn skill ini sangat luar biasa skill ketiga shrap skill ketiga miliknya dapat memberikan efek defense free namun damage yang diberikan juga naik berdasarkan HP maksimalmu jadi kamu bisa menghasilkan demikian yang sangat besar sekarang kamu tidak perlu khawatir lagi tentang tim defense siege battle bintang 4 yang menyebalkan itu figur bisa mengisi peran sebagai DPS dan tank selain memiliki skill heal dia bisa melindungi timmu dengan efek anti-crit sekarang ayo kita lihat cara menggunakannya dengan baik karena dia memberikan damage berdasarkan HP maksimal tentunya kita harus memperhatikan HP miliknya kalau kamu mau memberikan damage yang lebih besar meningkatkan crit damage akan membuat serangannya semakin sakit rune apapun yang bisa memberikan lebih banyak ton untuknya juga sangat bagus secara umum figure sangat berguna tapi dia sangat efektif untuk melawan musuh yang tebal atau musuh dengan skill heal dia adalah bintang utama saat melawan boss dimension lumel karena figure bisa mengurangi peluang terkena critical hit sekarang tahulukan sky arena bersama figure sampai jumpa lagi selamat menikmati